Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam hidungan Allah SWT Amin Perkenalkan, nama aku Niha Nursipah dari kelas 8D Sekarang, Niha akan membawakan cerita yang berjudul Asal Mula Gunung Tangkuban Perahu Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum tentang Gunung Tangkuban Perahu? Kalau belum, yuk dengar ceritanya Ini dia ceritanya Dahulu kala di sebuah kerajaan makmur bernama Parahiyangan Hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi Dia suka sekali menenun Suatu hari Dayang Sumbi menenun di teras istana Entah kenapa hari itu dia merasa sedikit pusing dan lemas Sementara itu, benang pemintalnya berkali-kali jatuh Sehingga Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya Karena jengkel, ia pun berkata Barang siapa yang mengambil benang itu untukku? Aku bersumpah, jika dia laki-laki akan kuambil menjadi suami Dayang Sumbi pun senang Karena benang itu sudah di dekatnya Lalu, siapa gerauan yang sudah mengambilnya? Hah? Siapa yang sudah mengambil benang ini untukku? Sepertinya tidak ada orang dekat sini Dayang Sumbi pun terkejut Karena yang mengambilnya adalah si Tumang Anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti Bagaimanapun juga, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya Ia pun menikah dengan si Tumang Hasil pernikahannya itu Ia dikaluniai seorang bayi laki-laki berwujud manusia Yang diberi nama Sang Kuryang Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak yang sehat, pincah, dan cerdas Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang berburu Untuk pesta di istana Sang Kuryang pun pergi berburu ditemani oleh si Tumang Sayang, sampai hari gelap Sang Kuryang tidak mendapatkan hasil Karena jengkel, Sang Kuryang membunuh si Tumang Dan menjadikan si Tumang hasil buruan Dayang Sumbi tidak mengetahui bahwa daging itu adalah daging si Tumang Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan si Tumang Yang tidak kelihatan di pesta Akhirnya, Sang Kuryang mengakui perbuatannya Itu Ibu Nda Aku sudah membunuhnya Dan aku jadikan hewan buruan kemarin Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya Yang mukus Sang Kuryang dikeningnya hingga munculkan darah Ampun, ampun bu, maafkan Sang Kuryang bu Akibat perbuatannya itu, Dayang Sumbi diusir dari kerajaan Bagaimanapun juga, Sang Kuryang adalah calon putra mahkota Tidak ada yang boleh memukulnya Waktu pun berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, sakti, dan disegani Suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu ke hutan Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan gadis cantik Dia tidak mengetahui bahwa gadis itu adalah Dayang Sumbi ibunya Begitu pula sebaliknya Mereka berdua saling jatuh hati Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi Kemudian Dayang Sumbi menerima lamarannya Namun, sebelum hari pernikahan mereka Dayang Sumbi menemukan bekas luka dikening Sang Kuryang Yang sama persis dengan anaknya dulu Akhirnya, Dayang Sumbi mencoba mencari akal Untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang Sang Kuryang, kamu bisa menikahiku Asalkan kamu bisa memenuhi permintaanku Dayang Sumbi sudah memikirkan suatu hal yang tidak mungkin Sang Kuryang melakukan Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan Dan aku ingin kamu membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu Semua itu harus sudah selesai sebelum terbit fajar Akhirnya, Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya Setelah semua mulai terbendung, Sang Kuryang pergi ke hutan untuk mencari pohon raksasa untuk membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu Dayang Sumbi mulai gelisah karena pekerjaan Sang Kuryang mulai selesai Sementara terbit fajar masih lama Dayang Sumbi berdoa kepada Tuhan Ya Tuhan, tolonglah percepat terbit fajar agar usaha Sang Kuryang gagal Keajaiban pun terjadi Terbit fajar lebih cepat Sang Kuryang belum selesai menyelesaikan pekerjaannya Sang Kuryang sangat marah Dia berkata Siapa kamu? Kamu sudah menipuku Dayang Sumbi pun berkata Bagaimana mungkin kamu bisa menikahiku anakku? Sungguhnya aku adalah ibumu Dayang Sumbi Sang Kuryang sangat marah Dia menendang perahu beruatannya Sehingga perahu itu terbalik dan membentuk gunung yang sekarang dikenal sebagai gunung tangkuban perahu Jadi gitu ceritanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati